Setelah pemenang sayembara desain diumumkan, apa tahapan selanjutnya hingga ke penataan Ibu Kota Baru? Tahap berikutnya adalah persiapan master plan. Kebetulan juga pramaster plan yang sudah selesai, kemudian sayembara sudah selesai juga. Dan itu memberikan gagasan setiap tidaknya bentuk urban design ke depan seperti apa. Tetapi tentu ini belum sampai pada urban planning dan itu akan banyak faktor-faktor yang akan dimasukkan ke sana. Ini saya kira dari sisi kepakaran di bidang urban design. Dan tentu kita menginginkan kehati-hatian yang tinggi kalau kita mau letakkan nanti itu di mana, persisnya di seluasan 256.000 hektare itu. Di akankah ke arah barat daya, apakah sedikit ke Tenggara. Itu akan ada satu studi sendiri, ada studi biologi, ada studi hidrologi. Dan studi-studi itu sedang berjalan dan sebenarnya sudah pernah dilakukan ketika untuk memutuskan Ibu Kota tersebut lokasinya di mana.